Pemisah tingginya pajak yang diterapkan oleh pemerintah untuk apartemen mewah berimbas negatif terhadap penjualan. Tercatat tingkat penjualan apartemen mewah di kuartal 4 2016 hanya sebesar 69 persen. Hasil riset John Selang Lasal atau GLL menyatakan jumlah unit apartemen yang terjual pada kuartal 4 2016 hanya 5.450 unit. Ini jauh dibandingkan penjualan di tahun 2014 dan 2015 sekitar 17.000 dan 11.000 unit. Tidak hanya pajak yang tinggi penyerapan yang rendah disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang terdepresiasi serta situasi ekonomi yang masih mengalami ketidakpastian. Riset GLL juga memproyeksi dalam 12 bulan ke depan penjualan apartemen mewah akan membaik setelah teks amnesti akan selesai pada Maret 2017. Terima kasih telah menonton!